selamat menikmati sambil nunggu temen yang lain om selamat menikmati 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 sehingga ini ada-ada diganti untuk pola rawatannya aja untuk laratan hariannya aja untuk yang kedua lobet yang ke kiri kanan nakal bingung om kayak mau ngejar lobet lain atau emang dia mau keluar dari kandang tinggal lakunya itu bila ini udah mulai ketinggian Om itu untuk solusinya bisa diganti untulannya atau diganti pasang kalau saya diganti Om yang lebih cocok yang lebih bener-bener bisa ngelayanin birahi si playernya contohnya bisa nyepah atau ngeloloh si player syukur-syukur si player mau belajarin Om sama pasangan yang untulan yang baru jadi seperti itu om solusinya bisa diganti untulannya diganti untuk kepasangan kalau kalau saya Om karena untuk jalan kegantangan atau ke kelas dewasa ya dia butuhin tempat nyaman Om tempat nyaman untulan atau pasangan yang pas jadi ada pemilik ada peredamnya Om maksudnya peredam ini bukan peredam gacor Om peredam birahi dan peredam emosinya sih player untuk solusinya seperti itu Om untuk yang kedua untuk yang ketiga tadi saya sebutin burung yang sering nebok di bawah eh apa sering ketiga burung yang tidur yang tidur tidur ngedidis ngeriwik memang itu untuk solusinya diganti koloninya Om kalau nggak diganti koloninya bisa ditambahin koloninya jadi seperti itu Om jadi tingkah laku lobet digantangan itu bisa kita baca om eh dari level birahi sama emosinya jadi seperti itu Om karena kalau menurut saya pribadi lobet mau jalan di lapangan itu emang bener-bener kita harus bisa ngeredam emosi dan birahinya karena kita mainnya gacoran Om bukan bukan ke arah faktor kecuali kita main faktor ya Emang kita harus nge-up terus om nge-up emosinya terus dengan diiringi birahinya Om ditempel birahinya nempel emosi satu level logika seperti itu Om kalau untuk kefaktor tapi kalau kegacor emang bener-bener birahi sama emosi yang stabil banget Om seperti burung konslet ibadahnya seperti itu cuman level berbeda burung gacor sama burung konslet itu beda sama Om untuk level berbeda nya sama seimbang Om level berbeda emosi cuman yang membedakan di level tinggi Om ke konslet kalau gacor masih di level rendah jadi seperti itu Om kalau menurut saya jika kurang detail bisa ditanyakan Om Om ini saya membahas tentang paut yang sistemnya koloni pasan atau untulan Om bukan paut single Insya Allah untuk kedepannya saya bahas untuk paut faktor jadi kalau usahaan saya poin di sini kalau pengen tahu jalan ke kelas dewasa carikan pasangan lawan jenis Om jantan yang bisa layanin birahinya si player betina jadi seperti itu Om kalau jika yang punya teman-teman playernya jantan emang aset susah Om saya belum punya ilmunya mungkin Om ini yang saya arahkan untuk player betina jadi seperti itu Om kalau saya carikan Pak Om Insya Allah mau jalan Om di kelas dewasanya monggo om yang pertanyaan Om Taufik nima aja jangan nima Om ditanyakan nggak apa-apa Om bisa buat tambah pengalaman Om mukit Om Prayetno siap Om Muhammad Om Tri siap Om Om Adis Om Yogi Om Surhayanto siap Om Om Kamim Tangerang belajar hadir Om Om Rahmat siap A Om Om di koloni 4 ekornya kok sabdot solusinya supaya nggak supaya nggak sabdot gimana ditambahin koloninya Om kalau nggak kalau nggak gitu diganti untulannya biasanya kalau burung nyardot itu dia paling kalahan di dalam koloni Om kalau saham saya maaf Om burungnya berisik Om lagi masangin jantan Om jadi kalau untuk paut koloni biasanya itu burung yang yang kalahan Om di koloni tuh biasanya mainnya sabdot kenapa kok sabdot dia dia kecapekan Om tiap hari dikejar terus nggak nyaman mau makan pun terganggu nggak bisa Hai maksimal makannya Om jadi burung kelelahan apa-apa stamina memang habis Om logikanya seperti itu Om jadi burung nyardot emang burung dibilang nggak sehat ya tetap sehat Om mungkin lebih lebih datangnya stamina nya agak terkulas Om untuk hadiahnya Nah untuk solusinya bisa diganti koloninya atau bisa dikasih perapa pasang untulan Om jadi Staminanya aja dijadikan Om kalau burung nyardot intinya seperti itu Om burung nyardot itu stamina nggak ada Om Makanya kalau yang seneng main nyardot itu jemburnya kenceng Om sampai 2 jam harianya ya karena harianya terforsir dia Om jadi untuk digantang mau ngeluarin emosi pun dia males mau ngeluarin birahi pun dia males karena nggak punya stamina Om masalahnya apa stamina sama apa birahi sama emosi itu membutuhkan stamina yang bagus Om jadi seperti itu kalau menurut saya ini Om jadi solusinya seperti itu Om Om Prayetno Om Agus Om Barion Om Arief siap Om om yang punya pertanyaan Om jangan nyima aja Om ini saya bingung mau bahas apa kalau nggak ada yang tanya Om sebenarnya kalau kita main paut tuh enak Om kalau saya dipahami benar-benar dari segi dia bocornya dari segi sedangnya itu sama banget sama set Om Om kalau dipahami benar-benar dari segi dia bocornya dari segi sedangnya itu sama banget sama set om memang yang membedakan di titik birahi sama titik emosinya aja Hai sebenarnya kalau kita pengen belajar konsep main dulu paut Om kalau nggak percaya nanti sambil dipahami dong kenapa poto dipisah dari itu sebunyik nagen bunyi jeda rapat seperti itu sebenarnya kalau kita mau mengulik lagi memahami lagi-lagi tentang diri sama emosi Insyaallah ketangkep Om pemahamannya hai 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 Om Ahmad loh betpaut SS ngekek pas akhir narik dua kali gimana solusinya untuk solusinya jangan digantang di di kelas paut Om ganteng aja di kelas dewasa kalau di kelas dewasa Insyaallah saya pastikan mau gacor om juga rapat tapi kan materi nggak mumpulin om kecuali materi mumpulin kalau di ganteng di kelas paut jelas banyak nakalnya Om karena ya dia enggak punya untuk yang dirayu jadi seperti itu untuk yang yang ditaruh nggak punya Om kalau saya untuk paut sistem single atau SF bisa digantang di kelas dewasa karena yang udah ada semuanya Om ada apa titik emosinya yang musuhnya titik emosinya jadi tinggi jadi paut kita akan respon untuk melakukan emosinya Om kalau burung faktor menurut saya mainnya di titik ke emosi aja Om kalau dirayu jangan dipikir Om tetap dirayu naik terus tapi kita fokusnya ke emosi jangan sampai emosi itu dibawas kalau untuk burung faktor kalau saran saya naikkan ke kelas dewasa Om jika tidak ingin jedera apa bisa diuntul Om diuntul atau di koloni yang penting akur aja Om kalau paut akur sama untulannya itu Insyaallah mau jalan rapat Om jadi seperti itu Om Ahmad Om Daryanto siap Om Om Aldan telat Om siap Om Anton Nyimak Om Bembeng hadir siap Om Om Pahitno makasih sama-sama Om Om Muhammad Om ini saya ada paut dan dapat manakan satu-satunya yang mau nyari durasi rawatan hariannya gimana ya Om Paut baru amal milet semingguan jika dirumah punya burung lain Om atau om lagi bahanin gacoran atau ke arah konslet untuk direndeng Di single aja om Terus digabungin burung banyak om Kenapa Kita Fungsinya mengembalikan Sifat alaminya lebat aja om Biar punya bergombol dulu om Kita jinakin dulu Untuk rawatan sementara Bisa dibantu Mandi pagi mandi malam dulu om Biar jinak intinya om Biar gak ngegelabak Jika burungnya udah anteng bisa direndeng langsung Nanti kalau udah direndeng Dia udah mau ngeriwi om Ngeriwi-ngeriwi harianya Terus dia narik 1 detik 2 detik Ngeriwi lagi itu baru disingle om Berarti itu udah menandakan Emosinya biriknya udah mau keluar Nanti kalau udah mau keluar Bisa disingle om Ditaruh kandang bulat Jangan dimandiin Jangan dijemur Jangan diapapain om Biar di full kerodong om Nanti buka kerodongnya Satu kali aja Tiga hari di kerodong Satu hari di sul-ablak om Carikan satu ruangan Yang dia mau bunyi om Lakukan rutin seperti itu terus om Nanti Jangan di Lihatin burung lain Jangan mandi Jangan jemur Kalau udah punya birahi Sama emosi om Nanti Kalau udah Ketahuan durasinya Keluar 15 12 detik Dengan ngekek faktor Dengan ngekek bawa emosi Baru om kita rawat Mandi pagi Mandi malam Nanti jemurnya bisa Dibarengin lobet lain om Fungsinya biar apa Buat mancing emosinya Lobet biar dia rajin bunyi om Jadi kalau Proses burung faktor itu Lebih bagusnya dari Paut om Kita bisa ngarahin Nanti Untuk rawatannya Kalau udah Kepantau materinya Mandi pagi malam Penjemuran Bisa dijadikan satu Sama lobet lain om Biarkan Tapi agak jauh Agak dikasih jarak om Nanti penjemuran Secukupnya aja Mandi Disemprot Dispray Udah dijemur Dianginkan Terus Dipisah om Dileger Dipetal Dilaras Setengah jam aja Bunyi gak bunyi Pisah setengah jam Balik Full krodong lagi om Seperti itu Terus Jangan diasingkan om Nanti Di full krodong terus Pisah setengah jam Seperti itu terus Terus nanti Mandi malam Gabungin lobet lainnya Mandi malam Nanti diagak jauhin Jadi seperti itu om Nanti untuk settingan lombaknya Tanakan lagi aja om Difokus ke Bikin materi dulu aja Jadi seperti itu om Muhammad Om Inot Jantan Lepas paut Diasingkan Sudah sering bunyi om Burung masih giras Gimana solusinya Dibantu mandi om Jika burung Jadi gini om Jika burung girasnya Pas tangan dimasukin Itu gak apa-apa om Wajar Lobet semuanya Seperti itu om Tangan masuk Gelabakan om Tapi yang gak wajar Kita ngangkat kandang Seperti ini Diangkat seperti ini Terus burung Gelabakan Itu yang Harus diperhatikan om Itu harus kita jinakan Jinakan seperti apa Mandi om Kalau saya Mandi spray Dispray Nanti kalau udah basah Setengah basah Dipegang om Disemprotin Gak apa-apa Lakukan rutin aja om Nanti akan pekas sendiri Kalau om burung Akan tahu Kalau kita tuh Enggak Enggak menyakiti burung Gitu om Jadi burung Burung lobet tuh Burung pintar om Dia tahu Mana yang Baik sama dia Mana yang Enggak baik sama dia Jadi Lobet tuh Bia ewan pintar om Kalau kita sering Dirawat aja Sering Berinteraksi Sudah pasti jinak om Kalau mandi cepuk sendiri Terus Enggak pernah diapa-apain Cuma ngasih pakantok Enggak bakal jinak om Saya pastikan itu Burung akan gilas terus om Karena Kita enggak pernah Berinteraksi om Jadi kalau kita sering mandiin Burung Sering Itu ya Nanti burung akan jinak Sendirinya om Kalau saya Dijinakin dulu Karena kalau enggak jinak Itu memang agak susah om Untuk jalan ke lapangan Kalau pengen jinak lagi Di koloni Om Mandi bareng Itu malas Cepat Dekat untuk jinaknya Jadi dia punya Punya teman Untuk berbicara Kemana ada yang komen om Maaf om Saya sering rokok Karena Kalau enggak rokok Mulai konsen saya om Sering lupa om Mohon maaf Ambil sisi positifnya aja om Niatnya saya berbagi Ambil yang penting-pentingnya Yang poin-poinnya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Ambil titik-titik poinnya aja om Karena Saya orangnya enggak pandai ngomong om Intinya niat saya berbagi aja om Enggak pandai ngomong Berliuk-liuk saya om Intinya Tuduh poin aja Biasanya orang yang Pandai ngomong Pandai tembukan tuh Pasong om Om Taufik Disini Sepi paut om Jantan Dis Mantan Player Paut Kalau mau Di single aja om Kalau saya pribadi Jantan Jangan lapang Udah mancet Langsung saya Arahkan ke bahan konslet om Saya rendeng burung banyak Untuk rawatan Seperti biasa om Bisa di Detailnya Bisa disimak di vlog saya Yang khusus Jantan konslet om Samakan aja Untuk rawatannya Sebenernya Untuk ke arah konslet Malah enak Yang dari paut om Paut jantan Kita jalankan ke lapangan Macet Udah ngepak-ngepak Saya peloncat Ngepak saya peloncat Udah menung wakal Udah om Kita Bahan saya Hampir kebanyakan Dari paut semua om Dari paut saya sendiri Om Adis Mau tanya om Lebet paut jantan Di rumah Gacor Rawatan Tanpa kerodong Langsung kami Di track Digantangan Kok tidak bunyi Kenapa Karena emosi Sama birahinya Nggak keredam om Jadi Saya kasih Gambaran logika Yang Mudah-mudahan Saya dipahamin Gampang lah Burung gacor Itu karena Emosi Sama birahinya Seimbang om Dan Di level Nggak di tertinggi Direndah om levelnya Tandanya seperti apa Burung tenang om Di rumah Burung sering ngeriwi Dia hari ini ngeriwi om Nggak nakal Nggak ngepak Terus di kandang koloni Nggak ngekek Factor om Itu burung menandakan Emosi Sama birahinya Stabil om Hariannya ngeriwi Berdua sama pasangannya Ngeriwi itu stabil om Nah burung seperti itu Yang enak Untuk dijalankan Di gantangan om Kenapa Logikannya Seperti ini om Di rumah Saya membahas Tentang Persentase Bila Apa Birahi Emosi Ini saya gambarkan aja om Katakanlah Birahi stabilnya Birahi dan emosinya Stabilnya Di titik 40% Di rumah Om bak nih Kedantangan Di jalan Nanti di pedok Dibuka Om di ablak Lihat keramaian om Lihat Lobet lain Dan otomatis Itu level Birahi Sama emosi Naik om Jadi 50 Bahkan bisa jadi 70 Sedangkan di rumah Titik gacor Si burung ini Di level Katakanlah Di level 60 lah 60% Untuk airnya Di level 40 om Karena dia ngeriwi Tau Enggak Ngarin ke gacor Dia Titik gacor Di level 60% Jika om Bawa kegantangan Dibawa kegantangan Kok sampai Naik 70% Otomatis Titik gacor Kelewat Yang ada Bukan gacor Nakal Terus burung Ngejar Ngejar Karena Nggak stabil Nggak keredam Jika Punya Keredam Di rumah Enak Dirahi 40% Titik gacor 60% Dibawa kegantangan Lihat Lebet lain Dia naik 50% 60% Pas Titik gacor Muncul Logikanya Seperti itu Jika Di rumah Titik gacor Bukan 60% Di rumah Sudah 70% Berikan Over Om Pembuat kegantangan Lihat Lebet lain Jadi 80% Bahkan Bisa jadi 90% Ah hasil Burung Nung wakal Om Nggak Anteng Ngejar Ngejar Lebet lain Jadi logikanya Seperti itu Om Ini untuk Persentase Level Biraiknya Kalau Saya Di koloni Om Untuk paut Itu gampang Banget lah Kalau untuk Paut Di koloni Intinya Tempat Nyaman Om Selagi Dia dipisah Dari koloniknya Saya pastikan Burung bunyi Om Karena Dia mencari Koloniknya Om Dengan Dia mencari Koloniknya Atau Untulannya Atau Pasangannya Secara Otomatis Dirahi Sama Emosi Naik Om Naik Dia akan Merabah Sendiri Om Di titik Gacornya Katakanlah Burung Di harian 40% Dipisah Om Di petal Dipisah Dari koloniknya Itu Kalau di Petal Sendirian Dia akan Naik Sendiri Om Ngerabah Sendiri 40-50% 60% Akhirnya Ketemu Tidak Gacor Om Burung Gacor Om Karena Apa Dia Emosi Biasanya Kepicu Om Kepicu Karena Dia Nyari Koloniknya Nyari Untulannya Nyari Pasangannya Jadi Logikanya Seperti itu Beda Sama Burung Single Factor Om Burung Single Factor Ini Gak Persentase Om Hati-hati Barik Naik Terus Barik Caranya Gimana Om Sering Mandiin Sebisa Mungkin Diredam Sebisa Mungkin Diredam Makanya Burung Factor Single Factor Itu Kebiasaan Larik Langsung Ke OB Keluar Keluar Sekisian Keluar Suara Ngerok Terus Taruh Dibanding Seperti Itu Untuk Single Factor Tapi Kalau Betina Yang Sering Di Koloni Atau Untuk An Gak Bakal Keluar Seperti Itu Om Jadi Logikanya Pemahaman Logikanya Seperti Itu Om Om Agus Paut Emosi Udah Nggak Kekontrol Tak Ganti Pasangan Jantan Dewasa Tapi Masih Gacor Sama Pasangannya Apa Harus Diganti Pasangannya Apa Dilanjut Om Lihat Cara Dia Mbak Ngekeknya Di Harianya Om Di Kandang Koloni Jika Jantan Ini Jantan Ini Betina Betinanya Ngekek Factor Om Dengan Buru Sayap Menyilang Itu Menandakan Burung Emosi Om Dengan Durasi Keluar Berarti Menandakan Emosi Dia Mengikuti Emosi Dia Tinggi Om Emosinya Apa Birahinya Secara Otomatis Burung Ini Tidak Klik Om Kenapa Dia Mencoba Merayu Pasangan Ini Dengan Ngekek Factor Jadi Dia Belum Bisa Ngeredam Om Kalau Yang Klik Ini Harianya Ngeripik Om Karena Apa Dia Si Jantan Ini Ngeredam Birahi Emosinya Jadi Tidak Mungkin Si Betina Keluar Factor Di Samping Jantan Om Coba Amati Burung Gacoran Yang Udah Jangan Mungkin Dia Petan Pet Natak Bulu Terus Ngeripik Di Samping Jantan Itu Yang Jalan Lapangan Om Coba Om Kalau Punya Temen Di Lapangan Amati Burung Yang Jalan Di Lapangan Om Diting Dilihat Oh Berarti Dia Dipeduk Cuman Seperti Itu Ya Itu Burung Jalan Lapangan Om Tapi Kalau Burung Ngekek Factor Di Samping Jantan Kalau Saya Jangan Digantang Dulu Om Karena Insyaallah Buah Om Om Uang Duit Om Logikanya Main Level Lebih Lahi Kalau Lopet Itu Jadi Kalau Saran Saya Om Diganti Pasangan Yang Bisa Meredam Ingat Ingat Bahasa Saya Betina Sudah Gacor Pucat Materi Jika Mau Konsisten Gacor Dikunci Pasangan Untulan Dia Sudah Keredam Tapi Kalau Dilevel Gacor Jangan Berharap Konslet Karena Dia Tidak Bisa Naik Dikunci Sama Prodam Jika Pengen Konslet Prodana Diambil Om Birahi Sama Emosi Akan Naik Mencari Titik Konslet Makanya Para Senior Bila Cari Titik Gacor Cari Titik Konslet Itu Dari Level Birahi Karena Kita Tidak Punya Alat Ukur Untuk Level Birahi Sama Emosi Kita Main Rawatan Tiap Hari Kita Amati Tiap Hari Jadi Seperti Itu Om Untuk Pemaham Seperti Itu Mudah Mudah Gampang Dipahamin Om Jadi Burung Yang Gacor Usah Kan Dia Jangan Pernah Ngekek Disamping Jantanya Ini Solusi Lagi Om 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 Punya Wabut Koloni Paut Katakanlah Empat Ekor Enam Ekor Si Player Ini Sudah Punya Untulan Om Berdua Terus Jangan Lapan Kok Tiba-tiba Burung Ini Sering Ngekek Factor Om Sedangkan Pas Dia Jangan Lapang Dia Nggak Ngekek Factor Disampingnya Jangan Di Dalam Koloninya Itu Cepet Buru-buru Diganti Pasangannya Om Karena Apa Ini Kontrol Om Birah Ganti Pasangannya Yang Bisa Ngeredam Birah Si Player Om Itu Ciri-ciri Lobet Yang Mau Mancet Seperti Itu Untuk Kelas Taut Ya Om Itu Ciri-cirinya Seperti Itu Biasanya Lagi Si Pasangan Ini Dihajar Terus Om Deket Kalau Birah Muncul Di Dalam Koloni Si Player Ini Akan Pasangannya Ini Akan Diajar Sama Player Solusit Ngap Diganti Om Itu Ciri-ciri Lobet Yang Mau Mancet Di Lapangan Om Kalau Nggak Gitu Ngetes Sebenarnya Gampang Koloni Jantan Diambil Pasangannya Diambil Otomatis Di Kadang Kotak Masih Ada Player Sama Temen Koloninya Itu Coba Tes Masukin Jantan Satu Dia Pastikan Ngekek Factor Berarti Sudah Nggak Klik Om Dia Karena Mau Berpaling Dia Mau Melepas Birah Dilebet Lain Logikanya Seperti Itu Om Cuman Temen Temen Pada Males Nyarik Pasangan Karena Emang Nyarik Pasangan Susah Om Emang Rumitnya Main Dilebet Nyarikan Pasangan Yang Cocok Yang Bener Bener Bisa Ngeredam Emosi Dan Birahik Si Lobet Om Jadi Pemahamannya Seperti Itu Sebenarnya Untuk Penyemuran Gimana Penyemuran Untuk Bahan Kalau Saya Saya Gini Aja Kalau Niat Saya Saya Jalanin Lapang Untuk Paut Saya Jemurnya Secukupnya Aja Om Mungkin Saya Mandikan Bulu Kering Saya Ambil Karena Apa Karena Saya Bentuk Staminanya Lobet Jika Lobet Sering Dijemur Kencang Saya Pastikan Nyardot Karena Pembentukan Staminanya Udah Nggak Bisa Karena Tiap Hari Udah Om Gerojok Dengan Jemur Kencang Lobet Dijemur Kencang Habisin Stamina Banyak Melebihin Dia Keluar Birahi Sama Emosi Birahi Sama Emosi Itu Butuhin Stamina Tapi Nggak Separah Dijemur Itu Lebih Parah Dari Ngeluarin Birahi Sama Emosi Logikanya Seperti Makanya Kenapa Kok Burung Dijemur Dia Nagen Satu Titik Karena Dia Capek Om Nah Kalau Untuk Pemain Seni Harus Bahasanya Ciri Cari Titik Nagen Buring Titik Namanya Bung Ya Seperti Itu Titik Namanya Dijemur Itu Om Berisik Om Maaf Om Ini Baru Masangin Jantan Masanya Om Baru Ngingin Jantan Jadi Seperti Itu Om Agur Untuk Solusinya Om Jana Misi Om Mau Nanya Saya Punya Lobet Paut Umur 2,5 Bulan Lobet Ngekek Udah Makai Birahi Durasi Cuman 4 detik Cara Manjangin Nya Gimana Disinggel Om Untuk Manjangin Durasi Disinggel Direndeng Burung Banyak Cabut Petal Aja Cabari Nanti Durasi Akan Tambah Dengan Sendirinya Om Kalau Lobet Paut Cepat Om Untuk Nambah Birahik Karena Birahik Baru Birahik Mulai Naik Belum Belum Begitu Paham Birahi Mau Diarahin Kemana Kalau Lobet Petaut Om Kalau Petaut Pasti Diarahin Ke Bunyi Om Karena Dia Belajar Bunyi Jadi Kita Manfaatkan Masa Dia Belajarnya Bunyi Kita Single Om Untuk Proses Durasi Kalau Taut Gampang Om Biasanya Kalau Burung Burung Yang Pinter Yang Punya Terah Itu Emang Cepat Om Mungkin 3 Bulan 4 Bulan Sudah Sudah Mau Keluar 30 Keluar 40 Saya Sering Masa Saya Berhenti Ngomong Karena Saya Sudah Berpuluh Puluh Kali Om Ada Paut Yang Baru Umur 5 Bulan Sudah Keluar 1 Menit Sering Om Jadi Manfaatin Belajarnya Bunyi Si Paut Itu Kita Arahin Ke Materi Tapi Kalau Untuk Kegantangan Emang Agak Susah Untuk Dijalanin Kalau Niatnya Nyetak Materi Jangan Berharap Dijalanin 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 Untuk Kelas Paut Berharaplah Jalannya Di Level Berbeda Om Kalau Untuk Gacoran Sama Kearah Faktor Jadi Kita Memahaminya Di titik Level Berhari Aja Om Di Solusi Saya Di Rending Burung Banyak Om Jika Punya Rendingan Jika Tidak Punya Rendingan Bisa Seperti Tadi Yang Saya Jelasin Di Atas Dikerodong Tiga Hari Di Asingkan Satu Hari Om Bisa Disimak Lagi Nanti Om Pak Min Om Saya Punya Betina Lepas Paut Jalan Gantangan Nagen Dulu Untulan Jantan Gestang Dewasa Sekarang Betinanya Bilahi Tinggi Emosi Emosi Solus Solus Gimana Seperti Saat Tadi Om Ganti Pasangan Jantannya Om Yang Bisa Ngerdan Kalau Player Dikawin Biarkan Dikawin Om Jangan Takut Takut Kalau Mancet Kalau Mancet Hubungin Saya Pandu Untuk Gacolin Lagi Om Saya Jamin Om Buang Jauh Jauh Kalau Berkawin Itu Mancet Udah Pasti Mancet Om Saya Pastikan Tapi Untuk Sementara Bukan Selamanya Jadi Gini Boleh Dipertanggungjawabkan Bahasa Saya Om Kalau Burung Udah Punya Materi 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 Durasi Gacor Sedar Rapat Sampai Kapanpun Tidak Bakal Bisa Hilang Tetap Bisa Kembali Lagi Kenapa Ya Karena Yang Bikin Materi Itu Hilang Sementara Karena Dirahinya Ketinggian Om Kalau Menurut Saya Seperti Itu Om Burung Yang Bikin Materinya Hilang Karena Birahi Ketinggian Solusinya Gimana Diredem Birahinya Dinaikkan Emosinya Karena Birahi Diturunkan Tidak Bisa Om Karena Birahi Itu Alami Om Sifatnya Tidak Ada Yang Bisa Menurut Manusia Tidak Ada Yang Bisa Nurun Birahi Hewan Om Kecuali Sakit Kecuali Sama Dikawinkan Dikawinkan Pun Tidak Menurunkan Birahi Om Tes Saja Pernyataan Saya Burung Yang Udah Dikawin Sama Jantan Itu Masih Tinggi Bilyanya Om Kalau Tidak Percaya Tangan Masukin Nanti Galak Jadi Dengan Kata Lain Birahi Itu Tidak Bisa Diturunkan Bisanya Kita Cuma Ngeredam Dan Burung Lobet Sangat Butuh Birahi Om Jika Ada Yang Bisa Menurunkan Birahi Bisa Titip Burung Bip Ob Apa Lobet Sayang Over Birahi Semua Asal Burung Masih Sehat Jangan Sakit Kalau Burung Sakit Tidak Pasti Birah Nilai Hilang Untuk Sementara Om Bahasanya Jadi 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 Seperti Itu Om Solusinya Ganti Pasangan Yang Bisa Ngeredam Birahi Sama Emosinya Om Enggak Harus Kawin Yang Penting Akur Mau Nyepah Terus Betina Itu Kalau Dideketin Lobet Lain Si Player Betina Enggak Ngehajar Jantannya Om Itu Sangat Amat Aman Digantang Insya Jalan Om Kalau Lobet Om Kawin Saya Pastikan Mancet Tapi Untuk Sementara Gimana Biar Balik Lagi Tungguin Om Satu Sampai Dua Minggu Tetap Cabut Terus Seti Nanti Masa Kawin Habis Masa Gajor Muncul Jadi Seperti Itu Om Pasuk Ya Lobet Konflat Pun Sudah Konflat Sudah Dua Belan Sudah Masuk Awal Dikawinkan Mancet Om Itu Pun Satu Sampai Dua Minggu Bahkan Ada Satu Bulan Jadi Sama Om Untuk Dikawinkan Saya Pastikan Mancet Om Tapi Sementara Jadi Seperti Itu Om Pemahamannya Om Adis Siap Om Terima Kasih Sama Sama Om Om Lanjutin Pertanyaan Om Taufik Kalau Pau Jantan Sudah Keluar Bilahi Dan Emosi Gimana Rawatannya Rawatannya Dirending Aja Om Burung Banyak Untuk Rawatan Bebas Mau Dimandikan Bisa Yang penting Konsisten Om Konsisten Aja Jangan Diguntaganti Om Jika Dirawat Seminggu Udah Gacol Seminggu Mancet Jangan Dirubah Rawatannya Pesan Saya Om Dilanjutin Terus Aja Rawatannya Itu Nanti Mancet Untuk Sementara Om Tapi Nanti Kalau Udah Keluar Apa Ngekenya Lagi Itu Dua Kali Lipat Dari Pertama Om Boleh Dibuktikan Om Nanti Om Bikin target Satu Bulan Om Rawat Nih Empat Hari Gacol Hari Kelima 67 Pasti Mancet Bunyi Om Nggak Bunyi Burung Mesti Tidur Nanti Hari 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 Semen Seminggu Seminggu Paling Satu Hari Bunyi Cuman Satu Dua Kali Itu Nggak Jangan Kaget Lanjutkan Aja Intinya Konsisten Fokus Sama Titik Gacor Aja Om Untuk Rawatannya Seperti itu Om Mau dimandikan Bisa Mau Dimandikan Bisa Untuk Penjemuran Bebas Yang Penting Burung Tetap Saya Jemur Om Kalau Untuk Pertama Kali Untuk Pertama Kali Proses Emang Saya Jemur Om Bahkan Kalau Saya Proses Paut Katakanlah Saya Punya Paut Jalan Lapangan Terus Mancet Om Burung Udah Enak Gacor Tapi Di Gatan Udah Nggak Mau Jalan Posisi Burung Masih Gacor Om Itu Langsung Saya Hajar Jemur Keteng Sampai Burung Bener Tidur Nggak Bunyi Om Kalau Saya Seperti Itu Om Fungsinya Apa Ya Emang Buat Ngerdam Emosinya Om Karena Burung Yang Udah Mancet Itu Emosinya Ketinggian Untuk Jantan Beda Untuk Betina Om Untuk Jantan Seperti Itu Untuk Solusinya Emang Di Lawatan Pertama Emang Saya Hajar Penjemuran Kenceng Om Bisa Satu Sampai Dua Minggu Saya Over Jemur Sampai Burung Bener Bener Ngeriwek Nyadot Nggak Mau bunyilah Intinya Biasanya Ngilangin Emosinya Aja Om Ngerdam Sementara Bukan Ngilangin Sampai Burung Harianya Lemas Mau bunyilah Intinya Nanti Kalau Udah Satu Dua Minggu Baru Saya Rawat Normal Om Penjemuran Secukupnya Saya Cabut Pasang Dari Rendingan Seperti Itu Aja Rawatannya Untuk Rawatannya Samakan Aja Om Di vlog Saya Yang Jantan Itu Semua Sama Om Bagas Jatir Om Yang Siap Om Om Nyoyok Apa Bisa Diasingkan Belum Bisa Om Untuk Paut Karena Birahinya Itu Masih Berantakan Om Kalau Saya Bilang Masih Berantakan Tapi Nggak Menutup Kemungkinan Jadi Gini Om 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 Punya Lepet Jantan Dan Dipastikan Untulannya Ini Betina Om Pas Jalan Pautnya Nah Ini Bisa Om Langsung Diasingkan Karena Apa Dia Cocok Pasangannya Om Dan Posisi Burung Masih Jalan Lapangan Belum Mancet Kalau Om Pengen Proses Jalankan Dulu Di Lapangan Satu Minggu Jadi Sebelum Jantan Ini Mancet Diasingkan Langsung Jangan Nunggu Mancet Dulu Karena Kalau Macen Otomatis Udah Seneng Pasangannya Om Logik Seperti Itu Jika Masih Jalan Lapang Pandainya Dia Masih Punya Respek Sama Pasangannya Om Yang Bisa Ngergam Dilah Hingga Emosinya Sebelum Si Jantan Mancet Diasingkan Aja Om Jantan Ini Betina Diusikkan Mau Dikrodong Mau Dititipin Temen Diusik Ini Diasat Bisa Om Insya Allah Malah Dia Jenuh Mencari Pasangannya Bunyi Terus Ini Beda Garis Bawain Burung Yang Udah Bener Bener Pasangan Fit Betina Om Dan Masih Jalan Lapang Belum Posisi Macet Om Jadi Seperti Itu Om 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 Suwoto Mau Tanya Om Kalau Paut Koloni Unturan Sudah Jalan Gantangan Apa Harus Sering Dipetal Lagi Jangan Om Kalau Lobet Yang Udah Jalan Lapangan Jangan Dipetal Om Karena Kita Jaga Staminanya Aja Om Takutnya Burung Nyadot Burung Kelelahan Burung Yang Staminanya Habis Om Jadi Sahan saya Burung Yang Udah Jalan Lapang Jangan Dipisah Lagi Paginya Habis Jemur Habis Jemur Masukin Lagi Om Kasih Jagung Kita Jaga Staminanya Om Karena Stamina Lobet Di posisi Paut Masih Belum Maksimal Kalau Menurut Saya Masih Kita Masih Harus Bentuk Staminanya Dulu Jadi Paut Jangan Dipetal Untuk Yang Udah Jalan Lapangan Jika Belum Jalan Lapangan Dan Belum Pernah Dikantang Wajib Cabut Pasang Karena Apa Kita Latihnya Di rumah Om Ketak Burung Yang Udah Jalan Lapangan Ngapain Dilatih Di rumah Om Latihnya Digantangan Jadi Tidak Harus Dua Kali Latihnya Nanti Mas Nyadot Jangan Om Jadi Seperti Itu Om Suwoto Om Paychan Rawatan Tau Dua Bulan Baru Amal Milet Dia Cepat Ngekek Gimana Direndeng Om Cabut Pasang Eh Direndeng Di Koloni Koloni 4 Ekor Kalau Punya 3 Ekor Gak Papa Om Tau Kadang Kotak Atau Kadang Bulat Dijadikan Satu Sama Rendeng Kalau Om Pendeng Kelawatan Mandi Pagi Malam Om Kalau Saya Pribadi Taut Seperti Itu Om Saya Wajib Mandi Pagi Malam Karena Buat Jinakin Buat Interaksi Saya Sama Burung Jadi Biar Enggak Kaget Enggak Babakan Karena Mental Sangat Berpengaruh Om Kalau Niatnya Mau Dibuat Mainan Sorean Atau Buat Hiburan Itu Mental Sangat Penting Om Karena Burung Gacor Di Rumah Belum Tentu Gacor Di Lapangan Om Ya Karena Mentalnya Belum Kebentuk Jadi Seperti Itu Om Kalau Saya Di Koloni Om Cabut Petel Kalau Mau Latih Bunyi Atau Leger Atau Petel Si Taut Setengah Jam Aja Om Jangan Lama Lama Cukup 30 Menit Nanti Balikin Lagi Ke Koloninya Sore Kalau Mau Kalau Om Punya Laktu Cabut Lagi Om Disendirikan Kalau Misah Jangan Lihat Lepet Lain Dulu Om Karena Takutnya Kepo Ngejar Ngejar Biasanya Kalau Amal Milet Masih Nakal Om Kalau Dipisah Itu Lanjutin Aja Om Nanti Dia Nagen Sendiri Om Biasanya Seminggu Sudah Mulai Dia Mau Bunyi Di Perangkringan Bunyi Om Dia Naik Turun Tidur Biasanya Seperti Itu Om Om Arif Om Proses Faktor Tiga Hari Di Krodong Dan Satu Hari Di Ablak Atau Buka Krodong Itu Dirawat Mandi Jemur Atau Tidak Nggak Usah Om Kalau Untuk Paut Kalau Untuk Bahan Kita Proses Kemateri Itu Enggak Sadi Mandi Pagi Inum Fungsinya Seperti Apa Jadi Gini Om Burung Faktor Kita Fokus Menaikkan Birahi Sama Emosinya Om Sama Seperti Kita Meroses Ke Arah Konslet Jadi Nggak Perlu Diredam Om Untuk Faktor Karena Burung Faktor Membutuhkan Level Yang Sangat Tinggi Beda Sama Burung Gacor Jadi Kalau Saya Pribadi Jangan Dimantikan Kecuali Dimantikan Ada Saatnya Om Ada Saatnya Seperti Apa Kalau Burung Sudah Keluar Durasi Sudah Keluar Nakalnya Om Ngekek Sambil Ngering Itu Baru Om Kita Mandi Pagi Malam Itu Tandanya Emosinya 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 Udah Melebih Batas Terus Kita Waktunya Untuk Ngasih Rawatan Mandi Pagi Dan Malam Terus Barak Kelapangan Om Jadi Seperti Itu Om Setiawan Terus Terus Usahakan Banyakin Jantannya Om Daripada Betina Misalkan Jantan Tiga ekor Betina Kasih Satu Jantannya Lima ekor Betina Kasih Dua Gak Gak Apa Jadi Intinya Lebih Banyak Jantannya Om Kalau Maksud Jantan Om Anas Ikut Belajar Om Ku Salam Siap Om Sama Sama Om Jana Mau Nanya Satu Kali Lagi Om Robert Paut Yang Betul Betul Siap Untuk Digantang Ciri Ciri Seperti Gimana Untuk Sistem Koloni Paut Yang Siap Digantang Dia Dipisah Dari Koron Dia Udah Mata Bulu Itu Detik Om Terus Dia Nagen Satu Titik Manggil Manggil Om Udah Coek Coek Terus Dia Nembak Tiga Detik Terus Manggil Manggil Lagi Ngeriwik Ngeriwik Lagi Nembak Lagi Dua Detik Tiga Detik Seperti Itu Terus Tapi Dia Nagen Satu Titik Itu Udah Siap Dilombakan Om Udah Beranilah Tandanya Apa Birehnya Stabil Banget Om Dipisah Dia Mau Respon Nyari Untulannya Om Dengan Manggil Manggil Itu Om Kecuali Dipisah Terus Dia Nakal Dulu Sampai Lama 10 Menit Baru Nagen Itu Jangan Dulu Om Tandanya Mentalnya Belum Napan Banget Om Dia Masih Kuepo Itu Beluk Jangan Om Intinya Menit Pertama Om Om Pisah Om Biasakan Kalau Misah Paut Dibun Dulu Om Karena Apa Buat Dia Biar Tenang Gitu Karena Terdana Dilatih Bunyi Om Kalau Dibikin Keringan Nanti Yang Muncul Emosinya Om Burung Akan Banyak Ngefek Ngefek Nembak Mungkin Ngeper Ngeper Om Itu Sahan Saya Kalau Untuk Ngetih Bunyi Paut Usahakan Dibun Dibun Dibisah Dibun Dibisah Buat Biasain Ngedem Emosinya Aja Om Jadi Seperti Itu Om Om Ya Sama Sama Om Om Susanto Nyimak Siap Mah Pahican Siap Sama 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 Om Om Anjar Paut Biar Cepat Gacor Berarti Dikoloni Kandang Kotak Terus Cabut Kotel Setelah Dianginkan Ya Om Ya Betul Om Nanti Setelah Dijemur Kasih Makan Om Desanya Kalau Saya Penjemuran Saya Tidak Pakai 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 Biar Dia Fokus Mandi Biar Dia Fokus Natabulu Kalau Udah Beres Saya Angin Anginkan Saya Kasih Pakai 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 Kenyang Ngedidis Lagi Kan Udah Punya Tenaga Habis Makan Kasih EF Estaf Fuding Jagung Atau Kasih Ketimun Bebas Dulu Biar Dia Fresh Lagi Om Gitu Jadi Logikanya Seperti Itu Om Untuk Pementalannya Lakukan Tiap Hari Om Jadi Sering Sering Lah Dilatih Bunyi Untuk Paut Monggo Om Yang Punya Pertanyaan Udah Pada Ngopi Belum Om Insya Allah Besok Saya Bikinkan Konten Menerusin Kemarin Om Factor Untuk Kedepannya Live Jantan Kan Temanya Udah Bingung Mau Pake Tema Apa Mungkin Besok Untuk Temanya Coba Saya Kasih Pembukaan Om Jadi Setiap Saya Lab Saya Kasih Saya Jelasin Sedetail Mungkin Jantan Lobet Jantan Ke Arah Konslet Dengan Rawatan Non Mandi Nanti Saya Rangkum Om Awal Sampai Akhir Terus Untuk Lab Kedepannya Lagi Jantan Konslet Rawatan Sistem Gelodok Kandang Kotak Nanti Awal Sampai Akhir Lagi Om Biar Nyimaknya Enggak Bingung Om Teman Teman Masanya Pada Enggak Mau Apa Pad Kalau Saya Bikin Pad Pad Kadang Males Nyimaknya Om Teman Teman Bingung Mungkin Untuk Kedepannya Coba Saya Pembukaannya Agak Lama Berarti Om Kalau Saya Jelaskan Awal Sampai Akhir Om Fiki Untuk Pakan Paut Milet Polos Apa Campur Kalau Untuk Pakan Paut Usahakan Bermata-mata Bijian Om Milet Putih Milet Merah Kena Risit Migersit Biar Proteinnya Tinggi Om Karena Labet Paut Butuh Kita Support Staminanya Dari Kecil Om Yang Penting Lahap Aja Om Kalau Saya Pribadi Lahap Bebas Intinya Mau Pakan A Pakan B Pakan C Bebas Pakan Semua Sama Om Yang Penting Lahap Aja Jadi Seperti Itu Om Kalau Masalah Pakan Yang Mending Tiap Hari Itu Makannya Habis Banyak Gitu Om Yang Lihatnya Seperti Apa Kalau Om Pagi Pagi Bersihin Kandangnya Lihat Aja Om Kulit Milet Seberapa Jadi Seperti Itu Dikasih Milet Putih Dulu Habisnya Banyak Enggak Kalau Banyak Selanjutin Milet Putih Kalau Milet Putih Enggak Tiap Pagi Dicek Kok Kurang Banyak Kupasannya Milet Kita Tambahin Kena risit Milet Dikit Dikit Jadi Seperti Itu Aja Om Tapi Kalau Menurut Saya Lobet Kalau Bermacam Biji Bijan Pasti Makannya Lahap Om Karena Bervariasi Enggak Mungkin Enggak Lahap Om Insya Allah Lahap Pasti Ada Beberapa Lobet Juga Suka Milet Putih Om Dikasih Pakan Campur Campur Dimakan Milet Putih Ada Om Saya Sering Kok Lobet Saya Ada Beberapa Yang Sukanya Milet Putih Aja Om Berarti Kan Tahu Kondisi Majikanya Om Ngirit Maksudnya Monggo Om Ada Pertanyaan Main Main Paut Intinya Koloni Intinya Berkoloni Main Paut Itu Karena Ya Kalau Saya Pribadi Paut Kalau Saya Fokuskan Ke Penjemuran Kenceng Terus Single Di Single Itu Kalau Saya Eman Kalau Saya Tetap Fokusnya Saya Arahkan Kegantangan Om Dari Kecil Karena Biar Cepet Gacor Aja Om Karena Saya Fokusnya Ke Gacor Nya Aja Kalau Untuk Ke Materi Durasi Sebenernya Mudah Om Tidak Usah Dirawat Pun Itu Juga Dengan Seiringnya Naiknya Munculnya Birahi Dan Emosi Durasi Akan Kuti Om Tapi Nanti Ada Kalanya Durasi Hilang Karena Birahnya Udah Tidak Ketolong Atau Udah Emang Bener-bener Tinggi Itu Udah Mulai Macet Bunyi Jadi Burung Yang Bikin Macet Bunyi Itu Ketinggian Birahi Om Bukan Ketinggian Emosi Kalau Ketinggian Emosi Untuk Burung Faktor Malah Bisa Memperpanjang Grasi Om Kalau Ketinggian Emosi Tapi Kalau Burung Gacor Ketinggian Emosi Akan Kebanyakan Ngefeknya Om Jadi Dia Tidak Ngebuang Ngekeknya Buangnya Cuman Ngefek Aja Jadi Pemahamannya Seperti Itu Om Om Yoyok Mantap Om Konten Cetan Siap Om Untuk Teman-teman Yang Baru Gabung Ke Lev Saya Lev Itu Jadwal Om Hari Kemain Banyak Yang Tanya Kapan Lev Saya Jadwal Om Untuk Hari Minggu Khusus Lobet Jantan Bebas Mau Gacoran Gacoran Konsep Yang penting Lobet Jantan Om Untuk Hari Selasa Saya Bahas Lobet Khusus Betina Mau Factor Mau Apa Bebas Yang penting Lobet Betina Om Untuk Hari Kamis Lobet Paut Untuk Sisanya Harinya Saya Usahakan Bikin Konten Om Untuk Lanjutin Pembahasan Burung Factor Jadi Saya Usahakan Untuk Pas Jadwal Om Tayang Jam Sembilan Malam Terus Om Insya Allah Saya Usahakan Konsisten Untuk Lev Dishare Videonya Dibantu Share Biar Teman Teman Yang Mau Gabung Lev Saya Biar Bisa Belajar Bareng Om Jadi Biar Pada Pinter Om Biar Dibodohin Dibantu Share Biar Jadwal Lev Dibantu Share Di Facebook Teman Teman Tidak Apa Om Dibagikan Di Berandanya Om Teman Teman Tidak Apa Om Setiawan Rawatan Paut Paruh Putih Sama Merah Apa Om Sama Maaf Maaf Om Rawatan Paut Paruh Putih Sama Merah Apa Sama Om Rawatannya Maksudnya Sama 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 Om Kalau Saya Pribadi Tidak 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 Om Kecuali Lovebird Sama Parkit Ya Beda Om Yang Membedakan Warnanya Om Gen Jadi Bukan Keturunannya Keturunannya Sama Om Keturunan Lovebird Yang Membedakan Apa Warna Om Jadi Dari Genetiknya Udah Beda Warnanya Kalau Untuk Genetik Fisiknya Sama Om Tetap Burung Lovebird Tetap Ngekeknya Ngekek Om Nggak Mungkin Keluruk Kayak Ayam Jadi Seperti Itu Om Tetap Sama Om Kalau Untuk Pula Rawatannya Kalau Menurut saya Pribadi Mitos Om Paro Putih Yang Nggak Doan Jemur Yang Doan Ini Mitos Om Lovebird Itu Harus Ngikutin Kita Om Jangan Kita Ngikutin Lovebird Karena Kalau Kita Ngikutin Lovebird Kita Nggak Nggak Bisa Nanya Lovebird Nya Om Nggak Bisa Bahasa Lovebird Kita Kecuali Kita Bisa Ngobrol Sama Lobet Kita Harus Ngikutin Lobet Maunya Apa Kita Nggak Tahu Bahasa Lobet Logikanya Seperti Itu Wajah Lobet Harus Ikut Arahan Kita Latih Jadi Gini Lobet Itu Wewan Kenapa Dia Itu Bisa Diajarin Naik Sepeda Masukin Bola Di Kerenjang Itu Bisa Lobet Jadi Lobet Itu Bisa Dilatih Kenapa Saya Bilang Lobet Konsep Dilatih Karena Lobet Bisa Dilatih Bunyi Bisa Dilatih Bunyi Tanpa Jedak Tanpa Nakal Itu Bisa Bunyi Durasi Bisa Jadi Diarahkan Om Kita Yang Ngarahkan Bukan Bukan Kita Diarahkan Lobet Tapi Cuman Satu Om Kita Harus Ikutin Lobet Untuk Pasangannya Memang Kita Harus Ikutin Lobet Karena Sekarang Bukan Zaman Siti Nurbaya Om Harus Ntarik Pasangan Sendiri Om Kalau Lobet Biar Cocok Om Kalau Dikasih Jodoh Paksa Itu Tidak Bakal Nyaman Om Dengan Pasangannya Pasti Emosinya Keluar Terus Om Yang ada Ngejar Burung Lain Jika Lobet Pasangannya Pas Dipisah Akan Cuek Sama Lobet Lain Om Karena Dia Punya Pasangan Yang Disenengin Om Namanya Aja Udah Burung Cinta Om Burung Lobet Om Jana Mantap Nih Om Nanya Dikit Penjelasannya Banyak Sama Pemula Jadi Langsung Ngerti Amin Om Semoga Bermanfaat Om Cuman Berbagi Aja Om Om Adi Kopi Sudah Habis Om Wah Sebenarnya Jadi Akhir Om Sudah Satu Jam Lapan Menit Om Monggo Yang Ada Pertanyaan Lomba Di Kalimantan Rame Nggak Om Om Adis Ini Teman Teman Om Adis Ini Tentara Om Teman Teman Katanya Piket Bawanya Lobet Terus Om Katanya Jenis Dimana Om Di Kalimantannya Om Adis Om Anjar Betul Om Kita Nggak Bisa Tanya Sama Lobet Om Berarti Lobet Yang Harus Logikanya Seperti Itu Om Kalau Ada Yang Bilan Kita Harus Cari Mautnya Lobet Ngariknya Seperti Apa Bingung Om Bingung Kita Menunggu Nunggu Nunggu Ngom 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 Nggak Bisa Om Terus Kita Mau Nunggu Kita Mau Baca Tiap Harinya Nggak Bisa Karena Lobet Ini Saya kasih Logika Om Lobet Nggak Mungkin Bunyi Terus Tetap Bunyi Dia Pas Ketemu Titik Gacor Dia Jadi Kalau Kita Menunggu Kita Mengamati Itu Susah Om Karena Lobet Nggak Bakal Bunyi Terus Yang Ada Kita Botak Kepala Om Jadi Seperti Itu Logikanya Om Jadi Lobet Bunyi Nggak Bunyi Biarkan Aja Om Kalau Untuk Proses Pengacoran Emang Burung Itu Nggak Mut Mutan Yang Penting Kita Rawatannya Konsisten Burung Sehat Om Intinya Jadi Seperti Om Logikanya Main Lobet Seperti Itu Nanti Kapan Tak Bahas Om Tentang Pemahaman Detailnya Lobet Saya Jabarkan Sedikit Sedikit Aja Om Takutnya Nanti Ngeblank Om Kebanyakan Pemahamannya Sebenarnya Simple Om Betul Simple Yang bikin ribet Kitanya Nggak Konsisten Kita Nggak Punya Pendirian Kalau Kita Punya Pendirian Insyaallah Bakal Kita Memahami Sesuatu Pasti Bisa Om Kalau Kita Bener Bener Mau Mendalaminya Om Intinya Pendirian Om Kalau Kita Punya Pendirian Insyaallah Memahami Sesuatu Bisa Om Kalau Kita Nggak Punya Pendirian Susah Om Nanti Kata Si A Gini Kata Si B Gini Kita Nggak Bakal Punya Pemahaman Sendiri Karena Karena Pemahaman Itu Sangat Susah Om Pemahaman Itu Harus Dipicu Dari Diri Kita Sendiri Om Orang Lain Cuman Mengarahkan Ngasih Jalan Ini Lo Jalannya Jadi Seperti Itu Om Kalau Kita Nggak Punya Pendirian Kita Nggak Bakal Ikut Jalannya Si Om 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 Adi Sebelum Ada Lomba Om Tempat Saya Masih Covid Om Ya Di Kalimantan Om Di Kodim Jadi Seperti Itu Om Sebenarnya Lobet Fokus Sebenarnya Tujuan Pertama Kali Lobet Tujuan Katakanlah Di rumah Om Punya 6 Ekor 6 Ekor Jantan 4 Ekor Betina 2 Ekor Om Pilih Aja Burung Eh Yang Betina Mau Saya Saya Arahkan Ke Gantangan Yang 5 Ekor Saya Arahkan Ke Konsep Itu Namanya Tujuan Om Jadi Tujuan Itu Nggak Bisa Tanah Sama Seseorang Tujuan Kita Sendiri Yang Pilih Jadi Seperti Itu Om Kalau Om Tanya Sama Seseorang Seseorang Pun Nggak Tahu Tuju Kemana Gitu Jadi Logikanya Penjabarannya Seperti Itu Om Yang Tahu Tujuan Di Diri Kita Sendiri Om Punya Lobot 6 Yang Betina Saya Kasih Gacoran Buat Kumpul Temen Ngopi Bareng Digantangan Yang Lima Saya Konsep Itu Namanya Tujuan Om Kalau Sudah Punya Tujuan Insya Allah Punya Komitmen Untuk Konsisten Om Untuk Ramatan Konsisten Jadi Seperti Itu Om Kalau Kita Nggak Punya Tujuan Bingung Om Nanti Sudah Di Tengah Jalan Ada Jalan Cabang 2A Dan B Milih Lagi Um Karena Nggak Punya Tujuan Om Kalau Punya Tujuan Sudah Pasti Nggak Ada Pilihan Om Karena Tujuan Cuman Satu Pilihan Jadi Seperti Itu Logikanya Pemahamannya Om Kalau Om Punya Tujuan Sudah Pasti Tujuan Cuman Satu Om Nggak Ada Tujuan 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 Jadi Tujuan Satu Kalau Om Nggak Punya Tujuan Nanti Di Tengah Jalan Akan Ada Pilihan Lagi Untuk Ke Arah Tujuan Jadi Seperti Itu Om Makanya Saya Di Grup Sering Tanya Om Ini Tujuannya Kemana Simple Om Pertanyaan Saya Karena Saya Membentuk Mindset Teman Teman Tuh Kesatu Tujuan Gitu Om Biar Nggak Nggak Putus Di Tengah Jalan Jadi Seperti Itu Om Pemahamannya Terus Saya Sering Ngomong Sering Kalau Kita Moses Kekol Sehat Kita Harus Target 8 Bulan Dalam Arti 8 Bulan Kemain Saya Dengar Om Ada Burung Kok Kekol 8 Bulan Itu Kan Logikanya Sudah Tidak Masuk Akal Sebenarnya 8 Bulan Itu Saya Memotivasi Om Ada Yang 6 Bulan Jadi Ada Yang 4 Bulan Jadi Ada Yang Satu Tahun Jadi Om Kenapa Saya Bilang 8 Bulan Jadi Om Biar Semangat Biar Tujuan Jadi Seperti Itu Biar Konsisten Biar Ganti Pola Rawatannya Om Jadi Seperti Itu Tujuan Saya Jadi Kalau Burung Konslet Itu Tidak Bisa Kamu Dua Ben Harus Konslet Kamu Tidak Bisa Om Makanya Saya Bikin Target Target Kita Ngerawat Burung 8 Bulan Untuk Jadinya Ke Bulan Ke Berapa Semua Kembali Ke Rezeki Om Yang Penting Kita Sudah Berikhtiar Jadi Seperti Itu Om Kenapa Kok Saya Bikin Target Biar Om Konsisten Untuk Pola Rawatannya Enggak Digonta Ganti Om Kalau Digonta Ganti Perawatan Sudah Pasti Enggak Bakal Ketemu Titik Gacor Malah Ketemu Titik Stress Kita Om Seperti Itu Om Pemahamannya Nanti Akan Saya Bahas Om Selanjutnya Untuk Tentang Pemahaman Om Sebenarnya Pemahaman Itu Perlu Banget Om Sebelum Kita Terjun Langsung Ke Proses Konsep Sebenarnya Kita Harus Memahami Dulu Sebenarnya Om Om Terakhir Saya Sudah Habis Dua Gelas Siap Siap Om Om Jalan Kalimantan Selatan Rame Om LB Lagi Panas Panas Terjun Sampai Luar 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 Jawa Pulo Itu Lobet Nya Lagi Rame Rame Untuk Konslet Makanya Buruan Bikin Konslet Om Biar Ikut Rame Om Jadi Seperti Itu Om Untuk Live Selanjutnya Di hari Minggu Kita Bahas Jantan Om Ada Masukan Om Bahas Jantan Apa Om Kalau Nggak Ada Saya Bahas Tentang Proses Konsep Saya Bikin Satu Live Satu Perawatan Jadi Biar Fokus Ke Satu Video Kalau Saya Bikin Step Step Kadang Pada Males Om Mungkin Saya Bahas Tentang Jantan Konslet Dengan Cara Apa Seperti Itu Saya Bikin Sebenernya Rawatan Kekonslet Banyak Om Cuman Kita Tiga Mili Aja Om Nentuin Keseharianya Kita Mana Yang Tepat Untuk Diri Kita Sendiri Keseharianya Mau Dimandiin Bisa Konslet Mau Nggak Dimandiin Bisa Konslet Jadi Seperti Itu Pemaham Untuk Dari Minggu Merapat Om Bahas Jantan Dibantu Share Videonya Om Di Share Di Sosmete Teman-teman Nggak Apa Biar Teman-teman Ikut Gabung Om Gabung Live Kalau Rame-rame Belajarkan Enak Tambah Teman Tambah Silatulah Nanti Om Kenal Sama Orang Satu Dara Kan Malah Lu Ketemu Di Grup Ketemu Di Tuhan Bisa Nambah Persaudaraan Oke Om Kita Lanjut Dari Minggu Bahas Jantan Om Makasih Om Yang Udah Mampir Semoga Tau Capek Om Saya Cuman Berusaha Ngasih Pemahaman Aja Om Jadi Apa Enggaknya Tergantung Teman Teman Sendiri Jadi Dapat Enggak Gitu Om Kepemahamannya Om Ridwan Wah Telatnya Om Mau Saka Closing Om Disimak Lagi Dari Awal Om Rapat Melapat Aja Om Hari Minggu Om Sesantan Oke Om Dilanjut Dari Minggu Makasih Mampir Yang Udah Support Jangan Lupa Like Om Bantu Share Video Videonya Biar Banyak Temen Yang Ikut Gabi Oke Om Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 2 2 4 6 6 6